selamat menikmati luas tol tegal cuaca memang panas makanya cahaya sinar mataharinya itu sangat menyilaukan dirimu dan bagi saya memakai mata kaca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kami mau masuk ke area kami masuk ke area dan kita mau menyerah dan gantian ya saatnya saatnya saya tidur okem okem di Gerbaktol, Promboligo, Timur sampai sekamping ini kita hanya menunggu waktu 12 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam tapi kita juga istirahat, makan tidak gejok terus dan itu pun hanya dengan kecepatan 80 km per jam kita juga menunggu jarak 12 menunggu waktu hanya menunggu waktu 12 jam dari Promboligo, Timur sampai ke Cikapeng seperti itu jadi kalau misalnya jangan heran kalau ada kecepatan ada kecepatan ada kecepatan ada kecepatan ada alam jangan heran kalau ada truk cabai yang bisa tembus sekian jam sekian jam semua itu tergantung dari Cikapeng sampai ke pasarnya Cikapeng sampai ke pasarnya itu seperti apa kalau Cikapeng ke pasarnya itu lancar ya maka waktu yang kita bukukan semakin sedikit karena dengan adanya tol trans jawa ini yang dibukukan sudah tidak sekil lagi melahirkan tenaga mesin mesinnya kuat apa enggak kalau mesinnya enggak kuat ya welcome kalau mesinnya kuat ya kita cepat sampai tujuan seperti itu saja kecepatan apa enggak kita kecepatan apa enggak dengan kendaraan kalau kita enggak kecem ya kita sampainya agak gelap tapi kalau kita kecem ya cepat nah jadi adanya tol trans jawa ini sudah tidak dibutuhkan lagi istilahnya orang omong itu sekil tidak dibutuhkan hanya sopernya itu kecem apa enggak dia rela solarnya ngobrot-ngobrot apa enggak intinya seperti itu buktinya ini saja kami dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam bisa menemukan jarak waktu hanya 12 jam ya jadi progoliko timur sampai ke si kameng ini hanya 12 jam kita sudah makan sudah sambil disirahkan kopi-kopi dulu sudah tidur sudah tidur ya jadi semua itu dengan adanya terutera jawa yang dibutuhkan itu sudah tidak sekil tapi satu mesin buat apa enggak yang kedua sopir siap solarnya ngobrot-ngobrot apa enggak oke daripada banyak cakap kita lanjut perjalanan menuju ke patah itu tanah tinggi dan rangkat pemisah ini kita sudah memasukin area Cikarang dan masukin area kota Cikarang terus lanjut creo selanjutnya terus 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 ai ikan terus 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 ayo terus verloren terus terus Terima kasih telah menonton! 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 Pertama maka 3. Terima kasih telah menonton! pokoknya yang mau belanja buah, silahkan datang ke Pasar Hidup Tanah Tinggi ke sini, oh rasanya dolok disoteng wah disoteng malah dolok, saya nyoteng oke 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 ketua ini oke oke oh rasanya dolok, saya nyoteng kalau disoteng, saya nyoteng oke apa nih pak apa nih seoteng pelem di 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 pria di proses bongkar sudah selesai terpal sudah ditutup rapat kembali ya biar nanti kalau hujan akhirnya tidak masuk ini yang bongkar ini dari mana Mas dari rembang rembang rembangnya mana Mas rembangnya rembang pati karembang pati song mesti desain pati lu nah bulu bulu desa bulu Kecamatan Lasem kecamatannya bulu Kecamatannya bulu sing di Kabupaten Rembang makam arti ini Oh sempel bumerana berarti orang Doro ya ya paham 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 untuk warga-warga di wilayah area klasem ya mungkin barangkali ada yang kenal ini dari wilayah dulu eh suratnya Oh ya dari jalan surat Oke ayo ngukus liru sedih cukup surat apa ya remisah Alhamdulillahirrobbilalamin ini kita sudah keluar ya tak keluar dari pasar selesai bongkarannya yang mana tadi kita masuk setengah 8 karena disuruh nunggu yang eh selesai dikarenakan parkirannya full ya untuk proses bongkar apel tadi apel impor seperti itu remisah nih tadi keluarnya dari sini tuh kita dikenakan biaya sekolah umur 5.000 sekarang kalau bulu 10.000 tapi sekarang malah turun 5.000 berarti foto biayanya itu 50.000 dan juga tadi biaya bongkarnya dan kini kita sudah selesai yang mana lama tidak membawa naga balap ini akhirnya kita muat naga balap ya ini sudah icu kok tidak jalan ini ini apa ngantuk ini tidur atau gimana ini Oke permisah sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini jangan lupa tetap saksikan video dari volawok racing channel ya yang pasti jangan lupa untuk tidak di-like dan jangan di-subscribe jangan di-share dan jangan di-comment ya pokoknya kalau nanti ada yang komen akan dapat hediah tiket umroh gratis untuk satu orang ya melalui jalur laut yaitu berenang oke akhir kata dari saya bohari kita bertemu lagi di episode berikutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati